oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali lagi ke Odenko channel untuk kali ini saya akan berbagi tips bagaimana memasukkan data atau files dan coding data di invico oke mari simak video tutorial berikut ini oke saya menggunakan invico 12 plus ini saya sudah buka invico saya oke langsung saja saya tentukan kita buka blank project misalnya saya ingin kerjakan yang itu terkait dengan brief learning oke saya buka dulu oke saya terlukan bintang pilih awalnya pasang ini oke sekarang kita buka folder dulu disini file setempat menyimpan data atau file code node disini adalah tempat untuk menyimpan kode data kita ini sebagai catatan kita disini device klik kanan klik kanan ini folder misalnya klik kanan ini folder misalnya klik kanan new folder misalnya pakai ini terkait dengan kita lihat dikasih kontrol A kontrol A open oke tunggu sampai proses selesai disini untuk masukkan open ke semua ini sudah berjalan Nah ini sudah masuk Misalnya ini kita mau menulis Sebuah artikel Makalah atau proposal Kita sudah membutuhkan banyak artikel atau e-book Tetapi untuk memudahkannya Bagaimana kita mengkoding atau mengklasifikasikan Atau yang mana saja yang penting Yang ingin kita masukkan di projek proposal kita Atau mengkala kita Disinilah MPPO berfungsi Bagaimana musim MPPO ini Memudahkan kita Tanpa harus membaca semua Isi artikel yang kita sudah download tadi Atau yang sudah kita Masukkan di Di MPPO ini Ini ada beberapa artikel yang sudah saya masukkan Jadi selanjutnya kita buat dulu notes Sini notes Sini, ke kanan Sini ya Kita pilih Action out Atau Okay Ini nanti kita buat Untuk menambahkan lagi Sini sebagai Bagi bare note ini Kita disini Misalnya kita mau Masukkan Types Of Terming Kalau kita mau buat Yang satu lagi Kita akan disini Misalnya Ting Seperti Seperti konsep Of Terming Ada bagian Yang lagi Itu type of learning Contoh Oke Sekarang Saya ingin mencet Bagaimana kita mengkodin data Atau masukkan data Kesini Kita masuk disini Ke Explore Dan klik Text search Disinilah kita Menuntukkan Data Atau Tema yang ingin kita cari Misalnya Untuk lensa Mencari tema Atau Yang berhubungan Danya Klik learning Bisa pilih artikelnya Atau ebooknya Kita disimpan disini Simpan disini Baru ok Sekarang Klik ini Rank query Di beberapa artikel ini Atau ebook ini Angka disini Menunjukkan Berarti Untuk artikel pertama Atau book pertama ini Menunjukkan 27 Tema Atau kata-kata Yang berhubungan Dengan Click learning 80 Yang berhubungan Dengan Click learning Untuk artikel kedua Oke Coba Saya mungkin Tidak buka semua ya Saya coba Buka saja Yang saya anggap Banyak Yang terkait dengan Dengan Click learning Misalnya Yang ini Yang dari 1500 Oke Saya buka lagi Yang ini Yang 168 Oke Saya buka lagi Ini Yang Yang 166 Ini Yang 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 Lebih 1000 Sehingga Buka Semuanya Ini Selagi Contoh Saja Oke Saya Coba Mengkodinya Atau Masukkan Data Ke Notes Ya Sini Yang pertama Ini Saya buka Ini Misalnya Ini Saya Mambil Saya Masukkan Di Note Atau Di Coding Saya Blok Sampai Ke Sampai Sini Facilitators Caranya Bisa Klikkan Di Sini Baru Pilih Code Baru Pilih Ini Sini Karena Kita Mau Sumpan Di Sini Karena Terkait Dengan Concept Of Blade Turning Atau Definition Blade Turning Oke Bisa Juga Dengan Cara Klik Disini Tahan Baru Tarik Masuk Disini Caranya Keluar Lagi Ini Sudah Masuk Ya Sekarang Kita Cari Lagi Yang Lain Terkait Lain Hit Learning Misalnya Ini Terkait Dengan Concept Fabric Termin Untuk Mengkode Yang Kedua Kalinya Dengan Note Yang Sama Kita Pilih Disini Saja Yang Resist Note Sama 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 Disini Ini Sudah Masuk Sekarang Saya Pindah Ke E-book Artikel Yang Kedua Misalnya Sama 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 Sampai 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 ini artikel atau buku yang kedua yang ketiga kecacar lanjut langsung misalnya ini yang anggaplah ini terkait dengan juga ini tekanan code oke sekiranya untuk memasukkan file-nya oke sekarang bagaimana kita memasukkan file-nya sudah kita masukkan di node atau file-nya sudah kita coding tersebut oke kita masuk di node sini ini saya klik dekat di sini ini berarti beberapa inilah yang saya coding tadi untuk artikel yang pertama ada dua yang saya ambil dari sumber yang pertama sumber yang kedua ada satu sumber yang ketiga ada dua oke data-data ini atau yang kita sudah kita kita bisa langsung copy ke work atau bisa kita buat di memo dulu maksudnya saya mau buat di memo kita klik di memo kita klik di memo ini 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 yang ini yang kita tidak ya kalau kita ingin mencari tahu ini datanya atau sumbernya dari mana sih jadi bisa langsung klik saja ini yang warna biru ini sumbernya dari sini untuk saya coba ini klik lokali berarti data yang ini tadi berarti sumbernya sambil dari e-book atau artikel ini oke saya kiri saja untuk contoh bagaimana meministra file yang sudah kita koding oke saya lupa satu dekat dengan annotation annotation disini berfungsi sebagai peningat atau sebagai catatan peningat misalnya kita membaca sebuah artikel saya buka artikel satu ya kita telah berhenti dan ini misalnya saya membaca ini saya baca ini tapi saya anggap ini penting tetapi saya belum tahu pasti dimana dikira fokusnya saya simpan ini dimana saya simpan ini untuk kekenaan project saya selanjutnya oke dan sebagai peningat kita bisa masukkan di annotation disini aja di kanan baru pilih new annotation misalnya kita kasih nama lip class oke kita kita close misalnya suatu hari kita buka lagi data kita dan kita mengingat oh minggu lalu saya pernah membaca terkait dengan clip class di mana saya simpannya oke saya simpan di annotation disini saya akan bisa ya saya minta annotation ini klik dua kali saja ini artikelnya atau annotationnya mp4 akan mengeluarkan kita apa yang sudah kita baca atau kita tanda yang kita anggap penting untuk masuk di project kita ini hasilnya saya tanda segera atau masukkan di annotation oke sekitar sekian untuk kali ini masalah saya akan menunjukkan lagi di tutorial selanjutnya ya assalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati